Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Arief Barujuni dalam pemograman web Oke ya teman-teman di video ini mungkin sedikit berbeda dari biasanya yang biasanya kita membahas tentang coding Tapi di video ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting ya teman-teman untuk programmer terutama Karena disini saya akan membahas yaitu sebuah software text editor visual studio code Oke ya teman-teman jadi disini saya akan membahas sedikit ya tentang text editor visual studio code ya teman-teman Karena tidak bisa dipungkiri ya teman-teman kita sebagai seorang programmer pasti sehari-harinya menggunakan text editor Terutama untuk mengedit ataupun membuat sebuah software ataupun aplikasi teman-teman Nah bagi teman-teman yang belum tahu ya visual studio code itu adalah sebuah software yang memungkinkan kita untuk membuat Ataupun mengedit dari bahasa pemograman ya teman-teman Jadi text editor ini sangatlah powerful ya teman-teman Dan text editor ini ringan dan handal ya dan dibuat oleh Microsoft ya teman-teman Jadi Microsoft sendiri itu membuat sebuah software ini ya untuk mengedit ataupun membuat program Dari bahasa banyak pemograman ya teman-teman jadi mendukung bahasa banyak pemograman untuk text editor ini ya teman-teman Jadi disini juga multi-platform ya teman-teman jadi kalau teman-teman pakai software ataupun OS yang berbeda Seperti Linux, Mac ataupun Windows itu bisa sangat digunakan untuk text editor ini teman-teman Jadi tenang saja dan text editor ini juga mendukung banyak sekali bahasa pemograman ya Seperti JavaScript, Node.js ataupun yang lainnya Dan kebetulan di video ini saya membuatnya pada bulan September ya teman-teman Jadi disini pada versi 1.38 Jadi sekarang saya buat video ini yaitu sampai pada 1.38 ya teman-teman Jadi sudah ini yang terbaru ya saat video ini dibuat Tapi kalau teman-teman mungkin sudah versinya lebih tinggi ya gak apa-apa ya teman-teman Jadi intinya sama saja Dan disini kita akan membahas ya sedikit tentang Apa saja kegunaan text editor ini ya teman-teman Bagi teman-teman yang belum tahu gak apa-apa ya Disini bisa dilihat dulu seperti ini Sebuah fungsi-fungsinya ataupun Tulis-tulisnya seperti apa Nah dan biasanya teman-teman kalau teman-teman membuka ini Pertama kali ini akan muncul welcome screen seperti ini ya teman-teman Jadi disini ada customize ya dari tools and language Setting and key building ya teman-teman Jadi disini tools and language mendukung bahasa pemograman ya Seperti cara script, type script, python ya dan lain-lain Bisa dibaca sendiri disini Dan disini juga ada setting ya dan key building, install Seperti Vim, Sublime, Atom Jadi teman-teman kalau sudah terbiasa dengan text editor seperti Vim atau Sublime Ini bisa mendukung shortcut-shortcut yang ada di dalam text editor sebelumnya ya teman-teman Dan disini saya kebetulan dulu menggunakan Sublime ya untuk kesehariannya Tapi setelah saya menggunakan text editor ini saya nyaman Dan akhirnya saya bisa menggunakan ini Tapi jadi sebelumnya saya bukan Sublime Jadi bisa diterapkan di text editor ini teman-teman Jadi disini juga ada color Vim ya Teman-teman bisa pilih sendiri nanti seperti apa Oke jadi seperti teman-teman untuk text editor ini ya teman-teman Dan text editor ini ringan ya teman-teman Jadi kalau teman-teman menggunakannya untuk beberapa jam mungkin ini sangatlah powerful ya teman-teman Jadi ringan Dan saya biasanya juga menggunakannya ini sekitar 8 jam Jadi ya stabil teman-teman untuk sebuah software seperti ini ya teman-teman Dan ini ringan juga Dan sudah bahas ya teman-teman Dari tools and language, setting, color time Teman-teman bisa coba sendiri nanti kalau sudah install text editor ini ya teman-teman Oke ya teman-teman Jadi seperti ini ya untuk tampilannya Tapi disini saya sudah menginstall ya teman-teman Berbagai extension ya teman-teman seperti ini Ada outdoor in and take, beautify, bracket fire, colorize ya teman-teman Seperti ini Dan disini teman-teman bisa menggunakannya material frame Nah seperti ini teman-teman material frame Jadi material frame ini adalah tema untuk text editor ini ya teman-teman Karena defaultnya itu saya tidak terlalu suka Oke jadi Bukannya saya membandingkan antara text editor satu sama text editor yang lain ya teman-teman Karena semua mempunyai selera masing-masing Tapi saya sarankan jika teman-teman bingung bisa mempertimbangkan untuk memilih text editor ini teman-teman Oke ya jadi kita sudah membahas dari beberapa pengantar awal ya tentang text editor ini teman-teman Jadi mungkin video ke depan kita akan membahas lebih dalam lagi ya Seperti fitur-fitur apa saja ataupun extension apa saja yang bisa bermanfaat Ataupun berguna bagi teman-teman saat menggunakan text editor ini Terutama untuk mengoding ataupun untuk membuat program Oke ya teman-teman Jadi seperti itu dulu ya teman-teman Teman-teman untuk video seperti ini ya singkat saja Tidak usah berlama-lama ya karena kita akan pengenalan saja text editor ini ya teman-teman Jadi ingat teman-teman text editor ini untuk membuat program ataupun mengedit program itu bisa Dan teman-teman bisa download ya di Microsoft itu langsung Software-nya dan ini gratis teman-teman Jadi sangat mantap jiwa Mungkin teman-teman menggunakan sublime itu bisa berbayar ya teman-teman Itu kalau tidak salah sih harganya ya sesuatu jutaan mungkin ya Tapi kalau ini gratis teman-teman Jadi ya bisalah bagi teman-teman yang baru awal atau baru terjun ke dunia programan Ya bisa untuk memilih text editor ini teman-teman Oke ya teman-teman jadi seperti itu dulu untuk pengantar awalan dari text editor visual studio code ini Semoga ya teman-teman mendapatkan lepasan ataupun pengetahuan yang baru Dan jika teman-teman mungkin suka dengan video seperti ini silahkan klik tombol like Dan jika teman-teman suka dengan channel saya ini silahkan klik tombol subscribe ya teman-teman Oke teman-teman jadi kalau ada request baru ya ataupun ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah Oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya Video-video yang akan datang kita akan membahas lebih dalam lagi lebih detail lagi tentang text editor ini Oke teman-teman ya terima kasih telah menonton Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh